Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Jadi kemarin kita baru saja menyelesaikan event pakar akademi Dan saya mendapatkan 2 pemain pinjaman selama 7 hari Dan 1 pemain di posisi gelandang serang kiri Kemudian saya mendatangkan 2 pemain di posisi back sayap Untuk memperkuat tim saya di event pakar akademi kemarin guys Ya, untung saja kita berhasil menyelesaikan event tersebut Dan kita berhasil mendapatkan 60 token plus 1 prestasi istimewa di akhir acara kemarin Dan itu menjadi tambahan koleksi prestasi istimewa yang berhasil saya dapatkan selama bermain Top 11 Sayang sekali dulu saya sempat pakum lama bermain Top 11 Mungkin jika saya aktif dari dulu akan banyak topi yang bisa saya dapatkan Dan juga prestasi istimewa yang bisa saya banggakan Oke, jadi bagaimana perjalanan teman-teman di event pakar akademi kemarin? Mudah-mudahan teman-teman bisa menyelesaikan event pakar akademi Dan buat teman-teman yang berhasil menyelesaikan event ini dari kemarin Coba dong share pengalaman teman-teman bagaimana cara menyelesaikan event tersebut Kira-kira taktik, strategi, dan formasi apa yang diterapkan untuk bisa lolos dan bisa menyelesaikan event pakar akademi Sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara Klik tombol like, subscribe, dan aktif mendukung notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya Bang, dimana sih beli token yang harganya murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, raja minyak, dan bos kelapa sawit Barangkali mau membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store Jadi, disana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau Dan buat teman-teman khususnya para sultan Barangkali mau membeli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Cek aja langsung ke Instagram atau Whatsappnya Kiano Store Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys Oke, tidak terasa sekarang kita sudah berada di hari ke-8 musim ini Dan sekarang kita sudah masuk ronde ke-6 kompetisi Liga Dimana beberapa tim di posisi 8 besar kelas main Sudah mulai mendatangkan beberapa pemain penting Untuk memperkuat timnya di musim ini guys Dan untuk sementara kita masih berada di puncak kelas main Liga Dengan raihan 15 poin Begitupun dengan Barca KG dan Marino FC Yang berhasil mengumpulkan masing-masing 15 poin Bedanya Marino sudah bermain hari ini Sedangkan Barca KG dan tim saya masih menyimpan satu laga Jadi perbutuhan posisi puncak kelas main di awal musim ini Sangat panas dan sulit diberediksi Ya, meskipun hanya ada 3 tim yang terlihat bersaing dengan ketat Tapi bisa saja tim di posisi depan besar Tetap akan merepotkan kita di sepanjang musim ini Jadi kita harus tetap berhati-hati Meskipun lawan yang akan kita hadapi Tidak terlalu diunggulkan dari segi kualitas mutunya Tapi bisa saja mereka merepotkan tim kita di pertandingan selanjutnya Dan hari ini kita akan menghadapi Paris Panjapa Mereka saat ini duduk di posisi 9 kelas main Dan mereka meraih hasil yang tidak cukup bagus dari 5 pertandingan terakhir Mereka hanya meraih 2 kemenangan 1 kali seri dan 2 kali menerlan kekalahan Dengan mencetak 7 gol dan kebobolan 10 gol Jadi total golnya minus 3 Dan mereka hanya mengumpulkan 7 poin dari 5 pertandingan Tentu jika dilihat dari gol dan kebobolan Paris jelas mereka memiliki masalah serius di sektor serangan Dan juga di sektor pertahanannya Tapi jika dilihat dari segi kualitas mutu keseluruhan Kualitasnya cukup berimbang dengan tim kita Dan yang membuat saya terkejut Paris musim ini sudah menghabiskan banyak token Untuk membeli pemain-pemain baru Dan menjual semua pemain lamanya Jadi hampir semua pemain inti dan pemain cadangan dari Paris Panjapa Didatangkan di awal musim ini Jelas mereka memiliki ambisi besar untuk meraih tropi musim ini Tapi cukup disayangkan Pemain yang didatangkan oleh Paris musim ini Tidak terlalu meyakinkan Dan mereka melakukan kesalahan Dalam mengelola keuangan klub Dengan mendatangkan hampir semua pemain inti dan pemain cadangan Ini kesalahan fatal Dan saya sarankan teman-teman jangan pernah melakukan hal ini Apalagi di level yang cukup tinggi Di level 10 ke bawah pun saya sarankan Jangan pernah melakukan apa yang diperbuat oleh manajer dari Paris Panjapa Karena itu akan sangat merugikan tim kita Bukan hanya dari segi keuangan saja Tapi dari cara kita mengelola tim di game Toffy Leapen pun sudah salah Saran saya buat teman-teman yang baru bermain Toffy Leapen Terutama player gratisan di musim pertama Kamu harus menghemat keuangan klub Dan kamu harus rajin mengumpulkan poster kondisi setiap hari selama semusim pool Tujuannya agar kamu bisa menciptakan salah satu pemain berpengaruh di musim selanjutnya Dan saran saya maksimalkan potensi pemain dari Akademi Remaja Untuk menghemat keuangan klub Dan menemukan bibit terbaik yang bisa kamu didik sendiri nantinya Memborong pemain dari lelang bukan cara terbaik untuk memenangkan setiap pertandingan Kamu boleh membeli pemain tapi cukup beli pemain yang dibutuhkan Cari pemain yang benar-benar penting untuk mengganti posisi pemain yang pay pemainnya tidak cukup bagus musim ini Lalu jika kamu berhasil mengumpulkan poster kondisi hingga ratusan atau ribuan Kamu bisa mulai melatih penyerang secara individu Untuk tips cara melatih pemain secara individu sudah sering saya bahas Mulai dari penjaga gawang hingga posisi striker Jadi buat teman-teman yang kebetulan belum tahu Kamu bisa cek langsung videonya di channel saya Karena saya rasa pembahasannya mungkin bisa sangat bermanfaat buat teman-teman khususnya pemula Jadi pastikan kamu simak baik-baik videonya sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham Oke jadi baru saja kita lihat susunan pemain dari Paris-Panjapa Mereka menerapkan formasi 4-1-1-3-1 atau bisa disebut juga sebagai formasi 4-2-3-1 Tapi mereka memiliki masalah besar di sektor pertahanan gelandang dan juga serangan Dan kita akan coba memanfaatkan peluang tersebut untuk bisa mengalahkan Paris-Panjapa Dan kita tahu bahwa pemain-pemain yang didatangkan oleh Paris-Panjapa tidak memiliki kedalaman sekuat yang cukup baik Jadi ini kesempatan kita untuk bisa mengalahkan mereka di pertandingan kali ini Oke jadi saya masih mengandalkan pemain-pemain lama saya di area depan yaitu Frank Lampat, Alpati dan juga Lionel Messi Kemudian ada beberapa nama baru seperti Camps di posisi gelandang serang kiri Kemudian dua gelandang tengah yaitu Garcia dan juga salah satu namanya siapa lagi lupa Oke Garcia dan satu lagi Karim maksud saya ya gelandang meja lah pendamping dari si Garcia itu sendiri Kemudian di belakang mereka ada Nicolas Sotomendi dia juga adalah pemain yang sudah bertahan cukup lama Kemudian ada Elvan Bagot di posisi back tengah dan pemain baru yang saya datangkan di event kemarin Yaitu back sayap kanan dan juga back sayap kiri Dan penjaga gawang yang saya tempatkan pun masih penjaga gawang yang sudah berpengalaman yaitu Yasin Bono Dia sudah bertahan cukup lama total dia sudah bermain ratusan pertandingan untuk tim saya Dan kita lihat ini adalah pertandingan ke-100 untuk Nicolas Sotomendi Jadi mudah-mudahan kita berhasil mengalahkan Paris Panjapa di pertandingan liga yang teramat penting ini Oke pertandingan akan segera berlangsung antara Paris Panjapa versus FC Butang Ya jika kita lihat dari kedua kesebelasan memang kualitasnya tidak terlalu jauh berbeda Karena bisa saja Paris Panjapa meskipun memiliki masalah di beberapa sektor Tetap saja dia bisa menyulitkan tim kita dan kita harus tetap berhati-hati Jangan sampai kita lengah dan kita harus benar-benar cari peluang untuk bisa mencetak gol ke gawang mereka Oke pertandingan sudah berlangsung antara Paris Panjapa sebagai tuan rumah versus FC Butang sebagai tim tamu Dan yang membuat pertandingan ini menarik tentu saja karena kedua manajer hadir di sisi lapangan Untuk mendampingi timnya masing-masing Dan tentu saja Paris Panjapa saat ini mencari kemenangan Karena mereka sudah menelan dua kekalahan Yang membuat mereka sedikit kecewa karena mereka sudah mendatangkan pemain-pemain yang menurut mereka bagus di awal musim ini Dan ternyata hasilnya berbeda Kali ini FC Butang berbahaya sekali dan gol tercipta Alpati Berhasil melewati dua penjagaan dan mencetak gol ke gawang Paris Panjapa Skor untuk sementara 1-0 di menit ke-8 Ya disini saya masih mengandalkan pemain-pemain lama yang sangat-sangat bagus menurut saya pribadi Ya karena disana ada Al-Fatih yang dulu dia sudah membawa tim saya meraih banyak gelar Kemudian ada Lionel Messi juga yang usianya saat ini sudah tidak lagi mudah Ada pemain baru Lampard yang bermain dua musim ini Dia juga bermain sangat baik sekali Dan ada nama baru seperti Kempz Dia juga bermain cukup bagus meskipun baru didatangkan kemarin dari event Dan dua gelandang tengah yang saya beli Mereka juga bermain cukup maksimal Yaitu Karim dan Garcia Garcia sendiri sebagai gelandang Mejila Sedangkan Karim sebagai gelandang Regista Ya mereka adalah kombinasi pemain yang tepat Di belakang mereka ada Nicolas Sotamendi Gelandang Jangkar dan di depan mereka ada Gelandang Serang Enganceh Jadi kombinasi yang menurut saya cukup bagus Dan disini saya menerapkan strategi Tikitaka Dan tentu saja ini adalah strategi yang dulu Tidak pernah saya gunakan Dan dua musim ini saya fokus untuk menerapkan strategi Tikitaka Karena saya melihat ada potensi dari pemain-pemain yang saya datangkan Atau pemain lama saya memiliki atribut umpan yang cukup bagus Nah sedangkan di posisi sebelah kanan saya memiliki pemain dengan atribut umpan silang Yang sangat baik yaitu Lionel Messi Dan kadang-kadang saya juga merubah taktik strategi dan formasinya ketika pertandingan berlangsung Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya mengatur taktik strategi serta formasi Simak baik-baik video ini sampai selesai Oke kita lihat pelanggaran keras dilakukan oleh pemain dari Paris Panjapa Tendangan berhasil dilakukan Alpati disana Gol tercipta kembali untuk FC Buteng Skor menjadi 2-0 di menit 24 Jelas pertahanan dari Paris Panjapa sangat rapuh sekali Kita lihat sepakan Alpati langsung meluncur deras Tanpa bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Paris Panjapa Dan kali ini FC Buteng Tim tamu unggul atas tuan rumah di menit 29 Skor 2-0 Kita lihat serangan kembali dilakukan Ada Frank Lampat disana melebar ke sebelah kiri Ada Garcia disana kita langsung berikan bonus latihan menyerang kembali Bagus sekali umpan ke tengah ada Frank Lampat Oh berbahaya sekali bung Kita lihat bola ribun dari Alpati Tandukan Alpati masih bisa ditepis Tapi sayang sekali Messi yang memiliki postur tidak cukup baik Mencoba untuk menanduk si kulit bundar Tapi sayang bola masih melambung di atas Mr. Gawang Paris Panjapa FC Serangan kembali dilakukan oleh ini FC Buteng Oh 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 lagi-lagi Lagi-lagi Paris Panjapa melakukan pelanggaran terhadap pemain Dari FC Buteng Alpati kali ini Mencoba ancang-ancang tendang langsung Dan oh sayang sekali kali ini Tendangannya masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Paris Panjapa Ya Yasin Bono kita Belum melihat dia melakukan penelamatan yang gemilang Tapi pemain-pemain depan dari FC Buteng Belum main luar biasa Kali ini serangan kembali dilakukan oleh FC Buteng Ada Frank Lampat disana Ke kiri ada Garcia Umpan pada Kemp Cukup tenang Garcia kembali umpan Keteng ada Lionel Messi Tendang langsung sayang sekali bung Kita lihat tendangan jarak dekat yang dilakukan oleh Lionel Messi Terlalu terburu-buru Terlalu tergesa-gesa Padahal dia memiliki penyelesaian yang cukup bagus Tapi sayang sekali Dia sedang tidak beruntung di pertandingan kali ini Menit 45 Paru waktu Skor untuk sementara 2-0 di babak pertama Ya disini saya masih menerapkan formasi 3-4-3 diamon Mungkin untuk taktik-staktiknya sendiri Disini saya menerapkan taktik dengan mental tim Menyerang Fokus umpan Perpaduan Gaya umpan pendek Serangan balik mati Gaya tekanan rendah Gaya tackle mudah Gaya penjagaan jaga daerah tertentu Dan jebakan offside Nyala Oke itu adalah taktik yang saya terapkan Nanti taktik, strategi dan formasi Mungkin akan saya Ubah juga tergantung situasi di babak kedua Nanti pemirsa kali ini Paris Panjapa mencoba membangun serangan kembali Berbahaya Masih bisa dipotong dengan sangat baik oleh Elkan Bagot Yang terlihat sangat tenang sekali Menackle Lawan dengan keras Tapi tidak berbuah pelanggaran Ya formasi dari Paris Panjapa memang cukup bagus seharusnya Tapi karena Kombinasi pemain yang tidak tepat Membuat mereka kebopolan lebih dulu Di babak pertama tadi Pemirsa Kalimun 1-2 Ada Karim disana mencoba melewati penjagaan Bagus sekali Pemirsa Tendang langsung sayang Sekalipun kita lihat Sangat rapat sekali pertahanan Dari Paris Panjapa di menit 51 ini Skor masih 2-0 Kita lihat Performa pemain-pemain dari FC Buteng Sangat bagus disini Hampir rata-rata mendapatkan nilai 7 Serangan kembali dilakukan oleh FC Buteng Aline Leone Messi dibayang-bayangin 2 pemain Masih bisa terbut dengan sangat baik Serangan tercipta untuk Paris Panjapa Kali ini mereka mencoba menyerang dari Aritang Amel Ke sisi sebelah kanan Ada Mores disana berbahaya sekali Bagus sekali Masih bisa dipotong oleh Elkan Bagot Oke serangan kembali dilakukan oleh Kedua kesebelasan Tapi masih belum membuahkan gol Untuk Paris Panjapa Mereka untuk Untuk saat ini Masih berusaha untuk Memperkecil ketertinggalan Di bawah kedua ini Pemirsa Kali ini keulas Otamendi Ada Matthias disana Kembali pada Otamendi Jauh depan maksudnya Yang dituju Ada Lampard disana Bagus sekali Lampard Tendang langsung masih bisa ditepis Sangat baik Frank Lampard melakukan Sepakan yang luar biasa Sepakan yang terarah Tapi refleks yang luar biasa Dari penjaga gawang Paris Panjapa Berhasil menghentikan Serangan yang dilakukan Oleh pemain-pemain Dari FC Butang Pemirsa Kali ini Paris Panjapa Mencoba menyerang kembali Untuk bisa memperkecil Ketertinggalan Empat terobosan Masih bisa dipotong oleh Matthias Kali ini serangan balik Tercipta untuk FC Butang Ada Kemp disana Jauh depan maksudnya Yang dituju Ada Alpati Jelas sebuah offside Kita lihat disini Alpati terlalu bersemangat Untuk bisa mencetak gol Ke gawang Paris Panjapa Pemirsa Serangan kembali gagal Yang dilakukan oleh FC Butang Tepatnya di menit 62 Kita lihat Pemain-pemain FC Butang Bermain sangat luar biasa Mereka memiliki Semangat juang Yang tiada tarah Di pertandingan kali ini Pemirsa Nicholas Otamendi Cukup tenang Kembali Siapa disana Maksudnya Kemp ini dituju Bagus sekali Sayang Rosa berhasil Melindungi gawangnya Dengan sangat baik Tendangan keras yang dilakukan oleh Kemp masih tepat Dibulukan penjaga gawang Dari Paris Panjapa Oke kali ini kita akan terus memberikan bonus latihan menyerang Dan ini adalah taktik yang saya terapkan Seperti yang saya sebutkan bahwa tadi Saya menerapkan mental tim menyerang Fokus umpan perpaduan Gaya umpan pendek Serangan balik mati Gaya tekanan rendah Gaya tekel mudah Gaya penjagaan jaga daerah tertentu Dan jebakan offside Sayang sekali Sayang sekali di sini Messi mendapatkan peluang Tapi terjebak Offside Kita lihat di sini Ya ini adalah taktik yang saya terapkan Messi melakukan sepakan yang luar biasa Dan kita akan coba Menyerang mereka Dari area tengah Barangkali kita bisa menyerang satu gol lagi Gawang mereka Dan mudah-mudahan Kita berhasil memenangkan pertandingan ini Karena waktu masih cukup panjang Menit 72 Bisa saja mereka Membalikkan keadaan Kali ini saya akan memasukkan pemain pinjaman Yang kita dapatkan dari event kemarin Yaitu Gomez Dan juga Osterpem Kemudian kita akan memasukkan Penyerang Dengan gaya main falsenain Yaitu Suprayogi Dan Devilop Pemain dengan gaya main inside forward Kemudian Kita akan memasukkan ginting juga Nah ini tujuan kita Mengganti pemain di gol kedua Agar pemain kita bisa kembali pulih Pemirsa Oh penalti ternyata Alpati disana Gol kembali Alpati berhasil mencetak gol Gagawang Paris pencapa lewat titik putih Skor menjadi 3-0 Di menit 76 Pemirsa Ya kita tahu serangan demi serangan Yang dilakukan oleh FC Buteng Sangat bagus sekali Cukup efektif Dan pergantian pemain Sudah dilakukan oleh FC Buteng Kali ini tuan rumah Semakin tertekan Di bawah kedua Oh pelanggaran keras Dilakukan oleh Elkan Bagot Di menit 79 Kali ini tendangkan bebas diberikan Ini masih biasa-biasa saja Dan Elkan Bagot Terima kasih telah mencetak Dan ini adalah kendala utama saya Selain ayam dan juga motor Selain ayam motor Ada juga sinyal Dan ini tentu Membuat saya kadang-kadang Kesel juga Kita akan coba ulangi lagi Jelas Saya menggunakan jaringan IM3 Kalau ada orang IM3 Saya pengen marah-marah Serius Kalau nggak IM3 Exis lah Saya pengen marah-marah Ke mereka Pengen di Epretan lah Kenapa dari dulu Jaringan disini Jelek terus Nggak pernah benar guys Masa saya harus Ngonten di gunung lagi Aduh ajib Oke kita ulangi Sekali lagi Barangkali bisa Karena saya belum Mengucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang tadi sudah mendukung Tim saya di pertandingan Antara Paris Panjapa Versus FC Buteng Di Pekan ke Enam Kompetisi Liga Atau tepatnya Di hari ke-8 Musim ini Dan mudah-mudahan Aduh Mudah-mudahan Bisa login Karena saya tadi Tidak tahu Siapa saja yang mendukung Tim saya Mereka Berhak Mendapatkan Ucapan terima kasih Banyak dari saya Ya saya akan Ucapkan satu persatu Tapi kita lihat Jaringannya Kayak adal Asem Asuh Asuh Aduh Oke mungkin Saya akan ucapkan Lain kali Di kesempatan selanjutnya Akan saya ucapkan Satu persatu Siapa teman-teman Yang hadir di pertandingan Tadi Yang mendukung tim saya Hingga memenangkan Pertandingan Antara Paris Panjapa Versus FC Buteng Di pekan ke-6 Tadi Pemirsa Oke 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 Nanti kita lanjutkan lagi Karena saya Bener-bener Kesel hari ini Kita udah Hampir memenangkan Pertandingan Di akhir Babak kedua Mudah-mudahan Kita tidak kalah Dan saya harap Tim saya mampu Untuk menahan Serangan-serangan Yang dilakukan oleh Paris Panjapa Di babak kedua Oke mungkin itu saja Yang bisa saya bahas kali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Terima kasih juga Buat teman-teman Yang selalu Mendukung saya sejauh ini Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam olahraga Salam tokelepen Indonesia Salam tokelepen Indonesia